Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan mereview moisturizer dari tiga brand lokal. Nah, kalian tentu pasti tahu ya, moisturizer-moisturizer itu sebenarnya fungsinya, fungsi utamanya yang pertama untuk melembabkan. Kedua, sebenarnya untuk mengunci setelah kamu memakai skincare-skincarenya itu. Sebenarnya gini sih, kalau kalian habis cuci muka, biasanya kulitnya itu berasa kering nggak sih? Nah, berarti kelembapan alami yang ada di wajah kamu itu sudah mulai hilang. Makanya kita perlu mendapatkan kelembapannya lagi itu dari si moisturizer-nya. Untuk itu, aku akan mereview tiga brand yang tadi aku bilang. Pertama adalah dari Dear Me Beauty Skin Barrier Water Cream. Ini dia. Kemudian yang kedua, aku akan mereview juga dari Something, yaitu Ceramic Skin Saviour. Yang ketiga, aku akan mereview dari Hale Comfort Zone. Nah, kenapa sih aku pilih tiga produk ini? Sebenarnya tiga produk ini, aku lihat mereka itu launching untuk si moisturizer-nya cukup baru, yaitu di tahun 2021 ini. Dan lagi hangat-hangatnya nih, banyak banget yang lagi mau coba ketiga produk ini. Makanya untuk di video ini, aku akan memberikan comparison review untuk ketiga produk ini. Simak ya reviewnya. Yang pertama, aku akan mereview dari harganya dulu ya. Kita masuk ke Dear Me Beauty Skin Barrier Water Cream. Kalian pasti udah gak asing dong dengan produk ini, karena cukup apa ya? Menjadi tren pencarian di berbagai situs pembelanjaan online. Offline-nya juga iya. Jadi ini perwujudannya. Seperti ini, aku buka dulu. Nah, kalau dari net white-nya, dari berat bersihnya itu, dia 30 gram. Harganya Rp 129.000. Jadi kalau misalnya kita bagi per gramnya, jatuhnya harganya Rp 4.300.000. Kemudian yang kedua adalah Hale. Hale Comfort Zone. Ini aku beli, harganya Rp 116.100.000. Untuk net weight-nya itu 40 gram. Jadi kalau aku bagi, per gramnya jadi Rp 2.902.000. Nah, kemudian yang ketiga, ada Something Ceramic Skin Savior ini. Ini 25 ml, harganya Rp 168.500.000. Kalian pasti tahu juga ya, kalau si Something, si Moisturizer ini punya 2 size. Ada 25 ml, dan juga ada 50 ml. 50 ml-nya seperti ini, dan packaging-nya itu berbeda dengan yang si 25. Jadi kalau untuk hitungannya, ini harga 25 ml di Rp 168.500.000, per milinya jatuhnya Rp 6.740.000. Jadi kalian udah tahu ya, harga dari masing-masing produk ini kan beda. Kalau urutan dari paling murahnya, pertama si Hale ini, Hale Comfort Zone. Kemudian urutan keduanya adalah si Dermi Skin Barrier. Kemudian yang ketiganya adalah si Something Ceramic Skin Savior. Nah, itu urutan untuk harganya. Yang kedua, aku akan membandingkan packaging-nya. Kita mulai dari si Dermi Beauty. Kalau kalian lihat, warnanya ini lebih ke merah jambu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sih, definisinya ini lebih mencerminkan yang feminim. Karena memang ini lebih banyak mayoritasnya dipakai oleh perempuan seperti itu. Seperti ini, dia kemasannya dalam bentuk jar, dan hanya satu ukuran aja. Kemudian, kita lihat dalamnya, jadi dapet sepatulanya juga. Sepatulanya mini. Dan dia, ukuran sepatulanya itu disesuaikan dengan lingkarannya. Jadi, nggak mudah bergeser dan nggak mudah jatuh-jatuh juga. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kalian mau ngambil, memang sudah disediakan si sepatulanya itu. Seperti ini, si-nya, kemasannya. Nah, kalau menurut aku ini travel size friendly ya. Bisa dibawa kemana-mana. Oke, sekarang masuk kita ke yang Health Comfort Zone. Ini 40 gram. Sepintasnya, aku melihat produk ini tuh kayak mirip packaging-packagingnya deodorant. Seperti itu. Terus, kalau dibuka nih, seperti ini. Aku lihat ini, seperti kemasannya tip X atau correction tape. Seperti itu. Ya. Nah, dia buat kemasan seperti ini sebenarnya oke banget sih menurut aku. Jadi, lebih menjaga mutu dalam produknya juga. Karena dia tidak bersentuhan langsung dengan tangan kita. Dibanding tadi dengan si Dear Me Beauty. Kita, kalau misalnya spatula yang nggak ada, pasti kalian pakai jari kan. Ayo ngaku. Tapi kan, kalau misalnya pakai jari, pastikan. Tangan kalian itu sudah bersih. Atau mungkin ada media lain, kalau kalian nggak punya spatula. Kalian juga bisa pakai cotton bud yang masih steril ya. Nah, balik lagi ke si Hale ini. Jadi, dia itu kemasannya lebih ke yang airless ya. Jadi, untuk udaranya yang masuk tidak akan terlalu banyak. Lebih terjaga. Ini menurut aku oke. Tapi, minusnya adalah kita jadi nggak tahu nih. Kalau nanti kira-kira kita udah pakai terus nih produk. Sisa produk ini seberapa banyak kita nggak bisa lihat. Karena kemasannya juga tidak transparan. Dan, kalau misalnya aku mau tuangin. Tidak semudah yang packaging jar-jar yang lain tadi. Si Dear Me Beauty. Aku harus istilahnya memancing dulu. Jadi, aku agak cek dulu. Kemudian, di gini pun dipencet pun nggak langsung keluar-keluar dikit. Seperti itu. Nah, itu dia si packagingnya. Dia kombinasi warna biru dan putih. Jadi, warna biru dan putih ini aku definisi. Definisin adalah warna-warna yang sebenarnya lebih aman ya. Lebih warna-warna yang banyak disukain sama orang. Seperti itu. Oke, kemudian aku masuk reviewnya, packagingnya si Something Ceramic Skin Severe. Yang aku bilang tadi. Jadi, sebenarnya dia ada dua size. Dan aku belinya ini untuk size yang 25 mili. Kenapa? Karena aku kan belum tahu nih ceritanya. Nih produk cocok atau nggak sih sama aku. Jadi, aku tuh biasanya kalau misalnya beli skincare. Apalagi yang baru. Dan aku mau coba. Kalau misalnya ada pilihan size yang lebih mini. Aku akan pilih yang lebih mini dulu. Jadi, nanti kalau misalnya udah cocok. Kemudian udah habis. Aku akan beli produk yang kemasannya lebih besar. Biasanya karena kemasan yang lebih besar itu lebih ekonomis. Iya nggak sih sis? Nah, balik lagi untuk. Jadi, aku akan nge-review yang size nya 25 mili ini aja ya. Sama dengan si Dear Me Beauty. Dia ada spatulanya juga. Seperti ini. Tapi dia itu si spatulanya dibuatnya. Size nya tidak mengikuti spesi lingkaran dia. Jadi, gampang goyang-goyang. Dan gampang jatuh-jatuh gitu. Kalau tadi si Dear Me Beauty kan kayak steady gitu kan. Kokoh gitu. Ada tempatnya. Kemudian seperti ini bentuknya jar juga. Ini juga bisa dijadiin untuk jadikan travel size kamu juga ya. Buat pergi-pergi. Daripada kemasan yang 50 mili tadi lebih cabai. Nah, itu dia untuk packagingnya. Harga udah. Packaging udah. Sekarang kita akan masuk ke ingredients nya. Untuk ingredients aku gak akan membedah satu persatu ya. Dari masing-masing produk. Tapi aku cuma mau highlight. Bahwa kalau untuk si Dear Me Beauty ini. Kandungannya lebih didominasi oleh tubuh-tubuhan. Salah satu contohnya adalah. Ada kandungan yang namanya ekstrak watermelon. Gitu. Seperti itu. Nah, terus. Ingredients yang pada produk lain. Misalnya seperti si Hale. Hale Comfort Zone ini. Dia juga ada kandungan. Dari tubuh-tubuhannya. Seperti bisa bolol. Itu kandungan yang berasal dari bunga-bungaan. Seperti itu. Nah, kemudian. Kalau untuk si Ceramic Skin Savior. Bedanya dengan si Dear Me Beauty. Dan juga si Hale. Ini ingredients nya lebih berbau laut-lautan. Seperti contohnya ada kandungan yang namanya. Marine Collagen. Seperti itu. Itu ingredients nya. Dari ketiga produk ini. Dari ketiga produk ini. Jadi ada. Setiap produk itu pasti mengandung yang namanya Ceramide. Ceramide itu apa sih? Ceramide itu sebenarnya kita. Sebagai manusia memiliki sekitar 50% kandungan Ceramide. Nah, dia itu adalah sebenarnya pelindung paling luar dari. Kalau kulit wajah berarti dari kulit wajah kita ya. Lapisan paling luar. Nah, itu tadi ingredients nya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dan juga klaim dari masing-masing produk. Dari tadi mulai dari Dear Me Beauty terus ya. Sekarang kita masuk ke something dulu deh. Nah, si something. Something Ceramic Skin Savior ini. Yang paling unggul. Jadi, dari ketiga produk ini. Sama-sama fungsinya sebagai moisturizer. Tapi dari masing-masing ini aku highlight bahwa kalau si something ini mempunyai fungsi yang cukup unik yaitu bisa mengunci kelembapan kulit wajah kamu hingga 18 jam. Tuh, lama kan 18 jam. Jadi, kalau untuk kulit kamu yang kering, bahkan juga normal to dry, bahkan yang kombinasi hingga sensitif. Dia klaimnya itu bisa tetap mengunci kelembapannya hingga 18 jam tanpa membuat kulit kamu yang kondisinya berminyak semakin berminyak. Itu enggak. Oke, kemudian aku mau highlight fungsi dari si hailnya ini. Tadi kan something udah tuh. Sekarang si hail comfort zone. Nah, sebenarnya fungsi yang lainnya itu sama kayak menjaga kelembapan, terus menjaga iritasi, segala macem. Tapi yang aku highlight karena dia klaim produknya sebagai soothing moisturizer. Jadi, lebih kemenenangkan. Karena dia juga tadi ada kandungan si bisabolol itu untuk mengatasi yang iritasi-iritasi. Jadi, itu yang aku highlight fungsi dari si hail comfort zone ini. Kemudian yang ketiga, dear me beauty. Nah, si dear me beauty ini sebenarnya sesuai dengan namanya skin barrier water cream. Dia itu mampu memperkuat skin barrier kulit kamu. Skin barrier itu adalah lapisan paling luar dari kulit wajah kamu yang melindungi dari kondisi eksternal loh. Jadi, baik dari paparan sinar matahari, kemudian dari apapun polusi seperti itu. Jadi, skin barrier kamu itu mesti diperkuat dan mesti dilindungi. Makanya si dear me beauty ini punya ingredients yang mampu memperkuat skin barrier kamu. Kemudian yang kedua, dia mengklaim bahwa produknya ini bisa mencegah breakout setelah kamu memakai masker. Jadi, kondisi kulit kita ini sebenarnya unik, ya nggak sih? Makanya setiap masker yang kita coba-coba belum tentu cocok tuh. Jadi, kalau misalnya kamu habis pakai masker, terus kamu mengalami breakout seperti iritasi atau mungkin jerawat. Nah, si dear me beauty ini bisa mampu mengobati atau juga bisa mencegah si yang namanya breakout itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dia itu mengandung yang namanya blue light silt. Blue light silt ini jadi melindungi atau memproteksi kulit wajah kamu dari blue light ya. Sekarang kita masuk ke comparison yang terakhir, yaitu kita akan bahas soal tekstur dan finishing. Nah, kebetulan untuk ketiga produk ini, aku sendiri sudah pernah coba. Dan syukurnya di kondisi kulit wajah aku cocok-cocok aja. Makanya aku akan memberikan kalian informasi terkait dengan tekstur, finishing, dan gimana sih apakah dia itu nyerap, dia itu lengket, atau seperti apa. Kita akan lihat ya. Kita bahas si teksturnya dear me beauty dulu ya. Jadi, kalau si dear me beauty ini, dia itu teksturnya lebih ke creamy water gel. Kalau kalian lihat, aku olesin pakai spatula ya. Ini dia. Jadi teksturnya seperti ini, creamy water gel. Kalau dibilang dia itu, apa ya, sebenarnya dari awal kita ambil dari produknya ini, terlihat kasat mata creamy. Tapi sekali diolesin nanti ke wajah kamu, itu akan berasa melting. Nah, si dear me skin barrier water cream ini, ya, dia itu punya namanya technology water burst. Apa sih teknologi water burst? Jadi, dia itu mudah diserap dan teksturnya ringan, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke si, ini ya, si something ya, gantian ya. Something Ceramic Skin Saviour. Dia itu teksturnya lebih, menurut aku sih, watery gel ya. Lebih cair lagi lah, seperti itu. Nah, aku ambil pakai spatula juga. Seperti ini. Mirip-mirip dengan si Dear Me Beauty. Aku sempat bandingin si, warna dari masing-masing tekstur produk moisturizer ini. Sebenarnya ada perbedaan, ada levelnya. Tapi aku mau coba kasih kalian dulu, lihat si Hale Conversion ini dulu ya. Nah, ini dia. Kalau si Hale ini, kalian lihat ya. Jadi, ini yang pertama si Dear Me Beauty. Kemudian yang kedua ini si something. Kemudian yang ketiga si Hale. Nah, si Hale ini lebih teksturnya itu cream. Gimana sih finishingnya di wajah? Kita lihat ya. Oke, kita masuk ke aplikasi wajahku ya. Jadi, karena ada tiga produk. Aku akan bagi nih. Yang di sebelah sini, sebelah kiri untuk Dear Me Beauty. Yang sebelah kanan untuk si something. Dan si Hale, aku akan aplikasikan di dahi aku. Ya, nggak apa-apa ya. Kondisi jari aku sudah bersih. Aku ngambil pakai spatula, terus aku colek dari spatula ke wajah aku pakai jari. Seperti ini. Ini Dear Me Beauty. Jadi, kalau dilihat dari kemasannya itu kan dia lebih ke creamy water gel. Tapi, kalau diolesin sekali, diolesin ke wajah kamu, wajah aku gitu. Kayak langsung lumer gitu. Kayak melting ya. Nyerupnya oke. Ibarat gini loh. Wajah kita yang haus, terus langsung dikasih, dikasih namanya air es, atau langsung dikasih namanya yang seger-seger, seperti itu ya. Jadi, langsung terhidrasi. Nah, ini nyerupnya cepat banget. Jadi, langsung seperti water. Makanya disebut teksturnya itu lebih ke creamy watery. Jadi, teksturnya cream, tapi sekali di-set ke wajah kita, wajah aku, langsung nge-set dan langsung nyerep. Jadi, untuk wanginya sih, hampir nggak ada. Cuman ada sedikit menurut aku, ini tuh wangi-wangi apa ya? Wangi-wangi skincare pada umum ya? Wangi-wangi yang soft. Karena dia tadi ada kandungan watermelon ekstraknya. Nggak sih, nggak ada wangi itu. Sekarang kita masuk ke yang ini ya, apa namanya? Si Something Ceramic Skin Savior. Nih. Aku olesin di sebelah kanan wajah aku. Seperti ini. Kalau menurut aku sih, Something ini, wanginya, ada sedikit, nggak tahu ya, koreksi aku ya, kalau misalnya salah. Ada sedikit susu-susunya, ya nggak sih? Yang pasti wanginya tuh seger. Sebelah kiri pakai Dermi Beauty, sekali diaplikasikan langsung lumer dan dia ngeresepnya cepat banget. Kemudian kalau yang sebelah kanan aku aplikasikan si Something, ini masih, teksturnya masih ada, masih kelihatan. Jadi dia belum menyerap, mungkin dia butuh waktu. Oke, kita tunggu. Sambil kita tunggu, aku mau aplikasikan si Hale-nya ya. Oke, rasanya cukup untuk di dahi aku. Wanginya, hampir nggak ada wanginya. Oke, nah perbedaannya kalau si Hale ini, pada saat diaplikasikan ke dahi aku, dia krim, karena memang teksturnya krim, jadi masih ada kelihatan banget krim putih-putihnya gitu. Nah, ini aku aplikasikan. Cepat juga nyerapnya. Jadi kalau aku kasih angka, yang paling cepat itu yang si Dermi Beauty. Jadi cepat banget nyerapnya dong. Terus yang kedua, si Hale, ini cepat juga nyerapnya. Dan yang ketiga, si Something. Hmm, gimana? Nah, jadi sebenarnya untuk ketiga produk itu, baik Dermi Beauty, maupun si Something, maupun si Hale yang moisturizer itu, sama-sama benar-benar menghidrasi kulit wajah aku. Sama-sama memberikan kelembapan. Nah, aku sebenarnya nggak condong kemana, aku nggak condong ke produk manapun gitu. Tapi aku mungkin akan menyesuaikan dengan kondisi kulit wajah aku nih yang sekarang lagi normal to dry. Nah, kalau untuk pemakaian pagi, biasanya bisa dipakai yang si Dermi Beauty tadi. Kenapa? Karena dia menurut aku lebih ini ya, lebih cepat banget nyerapnya. Kemudian juga lebih apa ya, ringan gitu ya. Bukan berarti yang lainnya nggak ringan, yang lainnya juga sama-sama ringan. Tapi kan kalau pagi, kita itu akan beraktifitas keluar, jadi kita membutuhkan pelapis atau moisturizer yang lebih cepat nyerap, supaya, apa ya, mempengaruhi nanti layer makeup kita gitu. Tapi kalau misalnya yang si aku pakai yang Something, Something ini menurut aku lebih cocok dipakainya untuk malam hari. Karena kan dia bilang mengunci kelembapan hingga 18 jam. Jadi selama tidur yaudah nggak apa-apa dong, muka kita ya agak watery-watery gitu kan. Terus juga kamu bisa pakai si Something ini untuk sebagai sleeping mask kamu. Itu sih saran aku. Nah, yang ketiga si Hale. Si Hale ini bisa dijadikan opsi nih, kalau kamu mau pakai Dermi Beauty oke untuk pagi. Kemudian si Hale-nya juga bisa dipakai menurut aku untuk di pagi hari. Nah, itu dia comparison review aku untuk moisturizer dari tiga brand lokal. Dari Dermi Beauty, kemudian dari Something, kemudian dari Hale. Semoga kamu mendapatkan pencerahannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu yang lagi cari-cari moisturizer. Ingat ya, moisturizer itu penting banget. Jadi mau kalian kondisi kulit seperti apapun, moisturizer wajib kudu pakai. Oke, itu dia video dari aku. Terima kasih udah menonton. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya untuk share dan juga subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Thank you, bye!